Akhir-akhir ini beredar di dunia maya, khususnya di grup WhatsApp yang voice note-nya sudah beredar bahwa ada salah satu orang di anggotanya kepercayaan kelompok Mkovek menyebarkan informasi melalui voice note mengatakan bahwa kelas 41 itu tidak penting. Kembali ke kelas 41, itu tidak penting. Semua orang bisa membuat konten yang bisa mengadu domba itu. Nah, yang paling bagus itu buka data, itu kan kelas 41 itu walaupun dihubungkan di mesos kan ketumpul, tidak pengaruh apa-apa terhadap BSAT, karena sering digunakan untuk menggugat, terus mempan, pengaruh. Tidak mas, tidak mengaruh apa-apa, tidak penting. Itu kelas 41, lambang yang untuk seni pertunjukan, berbeda dengan punya kita, kelas 25, yaitu lambang-lambang yang digunakan buat latihan itu, baju, sakral, kaos, ditaruh di, itu namanya pas 25. Nah, kita mempunyai itu. Sehingga kalau patokannya merek diadu sama merek, tumpul kelas 41 itu, puncer tumpul, mana buktinya? SP3 dari Polda, baik Metro Seaya maupun Polda Jatim, dan di Kabupaten-Kobaten juga. Seberapa pentingkah kelas 41 dalam organisasi besar persaudaraan setia hati terantik? Masih bersama kami, para Loyalis Pusat Madiun, dukung channel BSAT Sedunia Loyalis Madiun dengan cara Sampai, live, dan komen! Masih bersama saya, David Madiun, di channel Youtube kami, Grup BSAT Sedunia Loyalis Madiun. Kalau tidak penting, kelas 41, mengapa kelompok Pak Taufik sampai membuka di tingkat MA, bahkan sampai pada putusan final, PK Pak Taufik ditolak? Nah, untuk informasi seletapnya, buat gunur-gunur ingin tahu spesifikasi kelas 41 dan kelas 25, bisa mengikuti klik link yang saya bagikan dalam deskripsi di bawah ini. Nah, untuk itu, seberapa pentingkah kelas 41, sodara bisa simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Logikanya, apabila Pak Taufik menganggap kelas 41 saat ini tidak penting, mengapa beliau harus bersusah payah saling mengungkat di tingkat MA? Oke, sistem klasifikasi merek untuk kelas 41. Barang atau Jasa Mengatur Loka Karya dan Seminar dalam Kesadaran Pribadi Mengorganisir dan Melakukan Kompetisi Atletik dan Permainan di Bidang Bola Basket Mengorganisir dan Melakukan Kompetisi Atletik dan Permainan di Bidang Sepak Bola Mengorganisir dan Melakukan Kompetisi Atletik dan Bertemu di Bidang Renang Mengorganisir dan Melakukan Acara Atletik mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi, mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya, mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga, mengorganisir dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh, mengatur dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi speed skating, mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil, mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda, Mengorganisir, mengatur, dan melakukan pacuan kuda Sulih suara bahasa asing, instruksi kebugaran fisik, pelatihan kebugaran fisik Dan untuk penjelasan kelas 25, tetap saudara bisa klik informasi yang saya bagikan Badan hukum yang digunakan MTOFIC untuk mendaftarkan kelas 25 dan sebagainya Itu adalah sudah dicabut Jadi secara otomatis kegiatan yang berlantaskan dasar hukum tersebut otomatis sudah lutut Spekifikasi kelas 41 adalah untuk pencaksilan olahraga Sedangkan kelas 25 adalah untuk jual beli Nah, kalau MTOFIC mengakui sebagai ketua umum, apakah ketua umum itu harus jual beli Rp1.000? Logikanya dipakai Nah, begitulah saudara-saudara penjelasan singkat dari saya Esa trate? Tidak! Esa trate? Tidak! Esa trate? Tidak! 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 selamat menikmati